Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa Pemirsa semua Pada akhir-akhir ini sering kita mendengar istilah yaitu seni instalasi Apakah seni instalasi itu nanti akan saya paparkan di kesempatan kali ini Karena di waktu sekarang ini seni instalasi itu adalah seni yang lagi ngetrend Apakah seni instalasi itu? Mari kita simak Seni instalasi itu adalah seni yang memasang Menyatukan dan mengkonstruksi sejumlah benda Jadi dari bahasa Inggris installation Installation artinya yaitu pemasangan Dari situ saja kita sudah paham installation art itu berarti seni pemasangan Tadi adalah seni yang memasang, menyatukan dan mengkonstruksi sejumlah benda Jadi benda-benda kita gabungkan, kita susun menjadi sebuah karya seni yang bagus Enak dilihat itu disebut seni instalasi Seni instalasi merujuk pada suatu konteks kesadaran makna tertentu Biasanya makna dalam persoalan sosial, politik, hiburan, dan lain-lain Yang bersifat kontemporer Kontemporer itu yaitu paham kekinian yang lagi berkembang pada saat ini Yaitu kebanyakan diangkat ke dalam seni instalasi Seni instalasi dalam konteks visual merupakan perubahan yang menyajikan visual tiga dimensi Otomatis seni instalasi itu kebanyakan bersifat tiga dimensi Tiga dimensi itu artinya mempunyai ruang Tidak hanya datar gitu tapi mempunyai ruang Ada bangunannya, ada elemen ruang, ada suara juga instalasi Ada suara dan atau melibatkan indera lainnya seperti sensasi, sensasional Dilansir dari buku seni rupa penyadaran tahun 97 Karya Mulyono, seni instalasi mendasarkan dirinya pada pengutamaan konsep Jadi lebih ke konseptual Seni instalasi itu lebih konseptual Lagikat seni instalasi terletak pada landasan konsepnya itu sendiri Biasanya makna dalam persoalan-persoalan sosial, politik, dan hal lain yang bersifat kontemporer Dianggap menjadi sebuah konsep instalasi ini Karya instalasi tampil secara bebas tidak menghiraukan pengotaan cabang-cabang seni rupa Jadi bebas Ada patung, ada disitu dicampur-campur Ada lukisan dan cabang-cabang yang lain di dalam seni rupa Karya instalasi bisa mengandung kritik Bisa juga mengandung sindiran atau keprihatinan seorang senimannya itu Instalasi adalah karya seni yang diciptakan dengan menggabungkan berbagai media Membentuk sebuah kesatuan baru dan menawarkan makna baru atau kontemporer Berbeda dengan seni lukis atau seni patung yang tinggal dipajang saja Maka seni instalasi itu harus dipasang dan disusun terlebih dahulu Disusun sedemikian rupa Terdiri dari banyaknya benda Kemudian benda itu baik komponen benda seni maupun benda lain di luar konteks seni rupa Misalnya terdapat bentangan tali yang harus diikat sedemikian rupa pada karya Instalasi yang diberi tali-tali gitu Bisa juga karya harus dirakit terlebih dahulu sebelum membentuk sebuah kesatuan karya instalasi itu Seni instalasi adalah jenis seni rupa yang sedang banyak dilirik oleh banyak pelaku seni di dunia Beberapa pelaku medan seni bahkan berpendapat bahwa seorang seniman muda atau pemula pendatang baru Tidak akan mampu menembus galeri papan atas Jika ia tidak merambah instalasi sebagai media seninya Jadi istilahnya seniman pendatang baru itu Apabila belum mempunyai karya instalasi atau installation art itu belum bisa bersaing di galeri papan atas Baik di Indonesia maupun di luar Indonesia Seperti itu Hal tersebut disebabkan karena bentuk seni lainnya seperti lukis dan seni patung sudah terlebih terlalu jenuh Dalam artian sudah terlalu banyak pelukis di dunia dan seni lukis sudah terlalu lama mendominasi dunia Dunia seni rupa Bentuk eksplosinya juga sudah dirasa sangat terbatas sampai hari ini Makanya seorang seniman ingin membuat satu karya yang baru seorang perupa yaitu melalui seni instalasi Sejarah seni instalasi Sejarah seni instalasi dikutip dari buku Artspeak Guide to Contemporary Ideas, Movement and Buzzword Tahun 1990 karya Robert Atkins Bahwa seni instalasi di dunia muncul pertama kali pada era aliran pop art sekitar 1950-an Atau sampai 1970-an Itu awal kemunculannya ditandai oleh karya Jaddi P5 Jaddi P5 dengan membuat taman bawah laut dari ribuan jenis sampah yang membuatnya nampak fantastik dan monumental pada saat itu Di ada karya taman bawah laut dari ribuan jenis sampah pada waktu itu Yang sangat monumental, monumental sekali Meskipun telah muncul sejak tahun 1950-an seni instalasi pertama kali berkembang di Amerika Serikat Itu sekitar tahun 1970-an Tokoh-tokoh yang memprakarsai seni instalasi antara lain Joseph Bius dari Jerman Kemudian ada Daniel Buren dari Perancis Ada Robert Irwin dan Hans Hex Kemunculan seni instalasi karena adanya perkembangan dari salah satu teknik Yakni asemblasi dan asemblik seni merakit asemblik Itu awal mulanya dari itu Perkembangan yang seni asemblik dikembangkan menjadi sebuah karya instalasi Asemblik itu teknik yang memodifikasi atau menggabungkan berbagai obyek untuk membuat kesatuan baru Yang berbentuk seperti patung Asemblasi itu sendiri berkembang sejalan dalam perkembangan aliran kubisme Perkembangan aliran berikutnya seperti dadaisme, suriasme, surrealis, dan seni konseptual Seni-seni itu tadi ikut menjadi pemicu lahirnya seni instalasi Karena masih membawa pecahan musik ke arifan dari aliran kubisme Kemudian ada kategori seni instalasi Kategori seni instalasi Mark Rosenthal tahun 2003 dalam bukunya yang berjudul Understanding Installation Art Membagi seni instalasi menjadi dua kategori Ini Violet Space Installation dan Set Specific Installation Itu Mark Rosenthal dalam bukunya yang berjudul Understanding Installation Art Instalasi Violet Space adalah instalasi yang mengisi ruang Baik ruang nyata maupun ruang imajiner atau istilah alam terbuka Ketika instalasi Violet Space dipindahkan ke ruang lain Bentuk karya tetap sama seperti sebelumnya Tidak ada perubahan dari ruang satu ke ruang satunya lagi Dalam artian karya tidak tergantung pada ruangnya Hampir mirip karya seni patung Jadi seni patung itu walaupun dipindah-pindah kemana Karyanya tidak berubah Namun tetap tidak berdiri sendiri sebagai suatu kesatuan yang tunggal Berikutnya instalasi site spesifik Sementara instalasi site spesifik adalah karya instalasi yang bergantung dan beradaptasi dengan ruangnya Jadi apabila ruangnya berbeda nanti karyanya bisa berubah Instalasi kategori ini sangatlah konseksual terhadap ruang Bahkan dapat mengeksplorasi ruang yang tersedia Maka wujud dan makna juga akan ikut berubah ketika karya itu ditempatkan di ruang yang berbeda Entah itu di galeri Ataupun ruang alam terbuka yang berbeda Karyanya juga mengikuti Pada karya instalasi seperti ini sudah mulai ada kecenderungan bahwa Karya instalasi dapat memiliki unsur eksternal Eksternal baru di luar karyanya sendiri Yaitu lingkungannya Seorang seniman instalasi mendapatkan ruang baru Untuk bioreksplorasi dalam mengembangkan seni ini Ini juga membawa kita pada kemungkinan jenis seni lainnya Seperti land art atau seni apa Dataran yang dibuat menjadi karya seni Atau environmental art Environmental art itu ya Hampir sama dengan land art itu Kemudian perkembangan seni instalasi di Indonesia Seni instalasi itu hadir di Indonesia Ketika munculnya periode seni rupa baru Yang lahir pada tahun kurang lebih 1975 Saat itu para seniman muda seperti F.X.R. Sono Ada seniman Hardy Ada Bonyong Muni Hardy Ada lagi Nyoman Warta dan Jim Supangkat Ingin menampilkan karya seni yang terbebas Dari batasan-batasan seni rupa yang ada Termasuk sekat jenis Seperti seni lukis, seni patung, bahkan desain sekalipun Pada masa kini Seni ini digiatkan oleh banyak tokoh seni instalasi Indonesia Di antaranya seperti ada seniman Heridono Ada Dadang Kristanto juga membuat instalasi Tisna Sanjaya juga Seniman Krishnamurti Seniman Teguh Ustenrik Kemudian ada lagi Andar Manik Itu seniman-seniman Indonesia yang pada saat ini Tengah banyak membuat karya seni instalasi Itu tadi penjelasan tentang perkembangan seni instalasi Mulai dari awal berdirinya instalasi art seni instalasi hingga pada saat ini Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pengetahuan pemirsa semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati